Intro Kita kembali lagi dalam Swiss Siapa Mau Jadi Juara? Saya Kula Sang Juara Oke, girls, selamat datang di SMA Oh my god Seperti pepatah SMA adalah salah satu bagian sekolah kita yang temen-temennya nih suka jahat sama kita, bener? SMA agak susah untuk semua orang Oh my god Kaya gimana cara bermainnya? Kita lihat, ini dia! Rules babak SMA atau seleksi menuju akhir Di layar ada tujuh orang dengan berbeda profesi Peserta akan bergantian menjawab pertanyaan dari narasumber hasil diskusi dua peserta lainnya Yang menentukan main pertama dengan cara diputar roulette Foto orang yang dipilih akan memberikan pertanyaan dalam bentuk video Satu orang dengan nilai tertinggi akan lolos ke babak berikutnya Dan jika ada nilai yang sama maka harus menjawab pertanyaan tambahan secara rebutan Dan inilah babak SMA seleksi menuju akhir Yang akan bermain duluan antara kalian bertiga adalah Diacak roulette-nya dan Stop! Stop! Stop sign! Dania! Silahkan Dania kesana Dania Sekarang tugasan Novia dan juga Adin Memilih Untuk memilih profesi yang kira-kira Dania gak akan tahu Kita tunjukkan langsung profesinya Silahkan dipilih Apanya? Oh yang mana yang boleh? Politik Dania Politik Politik Susah sih Let's go Ini dia pertanyaan dari politik Dania matanya hanya boleh kesini gak boleh keluar sana Let's go Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disebut SBY Merupakan Presiden Republik Indonesia yang keenam Yang memiliki dua orang anak Pertanyaannya adalah Siapa nama anak kedua dari Bapak SBY? Hanya kesini doang Dania Silahkan dijawab Susilo Bambang Susilo Oke Susilo Bambang Susilo Nama anaknya Itulah jawabannya Susilo Bambang Susilo Susilo Kita lihat Anak kedua dari Pak SBY adalah Eddie Baskoro Yudhoyono Eddie Baskoro Yudhoyono Tadi yang ambilin pertanyaan siapa Adin ya? Siapa yang ambilin profesi? Novia Kamu role model macam apa Novia? I'm sorry Artis macam apa kamu? Kasanya kan SMA kita harus saingan kan? Ya That's why Dulu kamu atau SMA suka saingan ya emang? Ya lah begitulah Lebih seringnya gak dikasih jawaban sih sama temen Oh malah yang baik ya Oh iya 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 Baik silahkan dipilihkan Baik silahkan dipilihkan Gini lagi profesi Oh lagi Hah? Oke kita kasih yang Oh katanya number one Petugas web Petugas web Aduh Dari apa ya temen macam apa Denia Langsung aja kita lihat pertanyaannya Halo nama saya Mas Yandira Saya adalah petugas web Kalau para juara saat ini tes COVID-19 wajib dilakukan saat ini berpergian ke dalam dan luar kota maupun luar negeri Pertanyaannya adalah saluran manakah tes PCR dilakukan? Jawabannya adalah Hidung Hidung Saluran manakah tes PCR dilakukan? Hidung Hidung Kita lock Kita kunci jawabannya ya boleh ya Kita kunci jawabannya dan kita lihat jawabannya Good answer Masih emang bener Hidung kan? Pertanyaannya adalah Saluran manakah tes PCR dilakukan? Jawabannya adalah Nasevaring dan Orofaring Orofaring Dan Nasevaring dan orofaring Jadi setau aku emang beda cara pengambilan sample PCR dan juga antigen tuh beda Boy Kalau PCR itu biasanya dari sini ke tenggorokan, sama dari rongga mulut ke tenggorokan. Itu kalau PCR. Tapi kalau antigen itu biasanya hidung. Denia, sorry banget. Kamu dapet 0 poin tapi gak apa-apa? Siapa tau temen-temen kamu juga 0. Balas dendam, Den. Mau balas dendam ke siapa? Balas, Dan! Siapa? Mau siapa yang mau? Balas dendam, pilih. Novia atau Adin? Kak Novia. Novia, silahkan. Tepat posisi. Adin dan Denia. Bismillah. Mau balas dendam seperti apa? Silahkan. Ayo guys, kerjain artis. Kapan lagi kerjain artis? Ayo guys. Dendam banget ya sama aku ya. Dunia. Dunia. Kita lihatlah, ini dia. Gara Amerika memiliki banyak tempat yang ikonik dan menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah patung Liberty yang melambangkan kebebasan. Pertanyaannya adalah, di kota manakah patung Liberty terletak? Liberty terletak. California. Kota California dan kita lock California. Patung Liberty ada di California. Kota New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. California, California. Bener. Is it truth? Kita lihat jawabannya ya. Di kota manakah patung Liberty terletak? Jawabannya adalah kota New York. New York. New York. Dan untuk sekedar informasi aja, California itu bukan kota. California itu adalah state. State ya? State. Salah satu kota yang ada di state California itu adalah Los Angeles, San Francisco gitu ya. Kalau Cali itu apa? West ya? Cali? Cali is California. Oh, maksudnya di bagian Amerika mana? West. West side. Sedangkan New York ini ada di East side. Oh, iya, iya, iya. That's okay. That's okay. Masih ada satu kesempatan lagi untuk Novia. Silahkan Dania. Adin, mau dipilih yang mana? Penjual kain. Penjual kain. Oh, good choice. Very, very, very good. Kita lihat langsung saja pertanyaannya. Halo, nama saya Maman Supriyatna. Sebagai penjual kain, tentunya saya harus memiliki banyak pengetahuan tentang macam-macam kain. Pertanyaannya untuk para calon juara, kain apakah yang identik sebagai kain utama pembuatan celana jeans? Wow. Oh my God. Cala jeans ternyata ada nama kainnya yang lain. Apa jeans? Kita lihat ya kain apa kira-kira. Kain apa? Dua, satu. Jawaban. I don't know. Kain, I don't know. Sati, no. I don't know. Oh, itulah jawabannya kita lock. Kain, I don't know. Kain, I don't know. Kain, I don't know. I don't know. Oh. Pertanyaannya untuk para calon juara. Kain apakah yang identik sebagai kain utama pembuatan celana jeans? Jawabannya adalah kain denim. Jeans. Namanya jeans, tapi ternyata kainnya namanya denim. Danim. That's okay. Berarti, ih Denia senyum-senyum nih. Seneng lo ya. Seneng lo ya. Seneng lo ya. Lumayan, lumayan. Seneng gak? Seneng gak? Jadi kalau nanti dia gak bisa jawab, kita diadu lagi dong. Ya. Nanti kalau Adin juga mendapatkan 0 point, kalian diadu lagi. Jadi silahkan tukeran dengan Adin. Semoga. Semoga. Itu ya. Kita doain semoga dia. Semoga dia yang kita bisa. Oke. Pilihlah kategori yang susah. Kira-kira kalau mau yang susah, kategori mana? Ya. Silahkan Novia, Denia mau yang mana? Roti bakar. Roti bakar. Pedagang roti bakar ya. Oke, langsung kita buka pertanyaannya. Halo, perkenalkan nama saya Ali Pripaldi. Profesi saya yaitu sebagai pedagang roti bakar. Saya menjual roti bakar dengan berbagai macam variasi rasa. Yaitu ada yang rasa coklat keju, ada yang stroberi, nanas, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah apa nama salah satu bahan untuk membakar roti yang biasanya terbuat dari kayu dan berwarna hitam. Lihat sini. Silahkan Adin, melihat hanya ke arah kita. Jawabanmu adalah? Arang. 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 Ya udah, kita lihat jawabannya. Arang, arang. Kita lihat ya, arang. Pertanyaannya adalah apa nama salah satu bahan untuk membakar roti yang biasanya terbuat dari kayu dan berwarna hitam. Jawabannya adalah arang. 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 Itu artinya Adin, kamu yang maju ke babak berikutnya. Dan sorry untuk Nokia, sorry untuk Zenia. Sampai ketemu di babak spidak setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di quiz siapa mau jadi juara. Akulah Sang Juara! Kau! Yang kemana-mana tukap di quiz siapa? Ya! 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 Terima kasih.